Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas belajar periksa mata Siap-siap ya Sebelum membahas periksa mata Kita harus tahu alat apa saja yang harus dipersiapkan Dalam pemeriksaan mata itu biasanya ada 3 alat Yang dipersiapkan Alat yang pertama itu biasanya autorep Autorep ini meriksa mata secara otomatis Biasanya seperti komputer Alatnya itu tinggal kita masukkan mata Nanti langsung melihat hasilnya Cuma si autorep ini tidak bisa melihat kemampuan akomodasi Di manusia Kadang-kadang kebanyakan Pemeriksaannya itu kelebihan Dan kalau misalnya di dalam autorep ini Kalian kondisi matanya berair Itu akan terlihat Si silindernya banyak Maka kalau pemeriksaan dengan autorep ini harus dengan rileks Dan tidak bisa langsung jadiin kacamata Tapi harus di trial lagi Biar pemeriksaannya tepat Untuk harga autorep ini sekitar 30 jutaan Alat periksa mata yang kedua itu namanya Koroktor Koroktor ini adalah trial lens Cuma trial lens Dan drivernya itu dibikin jadi mesin Mesin-mesin seperti itu ya Nah ini pastaparnya atau yang diperiksaannya duduk Nanti tinggal diganti-ganti lensanya Ada dalam satu mesin gitu Nah ini juga harus dilengkapi dengan proyektornya Kalau tidak pakai proyektor Dia akan susah Ya senelajatnya sempat Pemeriksaannya sama dengan manungara Dengan pakai alat saya ini ya Seperti ini Cuma dia Pakai mesin Jadi gak usah gunta ganti Pakai ini enaknya Berapa ini enaknya Berapa Nah harus diputar-putar Intinya sama aja sih Untuk koroktor sendiri harganya sekitar 20 jutaan ya Koroktornya aja Belum dudukannya Belum lampu proyektornya Jadi kalau di total-total Mungkin lebih hard Dibanding Autoref Kalau lengkapnya ya Yang ketiga itu Trial frame dan trial lens ya Ini yang saya akan perkenalkannya Kepada kalian Ini harganya cukup murah 500 ribu Jadi Gak terlalu mahal Bisa didapat di online-online shop ya Nah ini namanya Trial frame Seperti ini terlihat Atau kalau bahasa inggrisnya Percobaan Frame percobaan Untuk kacamata yang Terus bisa dicoba-coba ya Ini di pinggirnya Ini untuk silinder Ada aksisnya disini Ini ada Ada 150 150 Atau 15 Jadi macam-macamnya disini Untuk aksis-aksisnya Nah ini untuk pemutarannya Oke nanti aksisnya disipen disini Untuk silinder Biasanya Ini juga ada Tiga bilah ya Untuk tiga Jadi tiga Lensa bisa masuk Sekaligus Seperti itu Terus apa lagi ya Ini juga bentuknya Seperti kacamata ya Untuk lensa-lensanya Ini ada lensa Minus Lensa minus Nah ini Sampai minus Minus 20-an aja Lensa minus Itu warna merah Saya pun Kalau yang silinder Ini ada Kayak Ini garisnya ya Ini buat aksis Ini juga silinder Saya punya sampai Sampai silinder 4 Bisa Kalau lebih mungkin Bisa ditambah-tambahin ya Ada juga Kalau yang plus Seperti ini Plusnya Saya punya sampai Sampai plus 20 Sama Jadi lensanya Warnanya Agu-agu Kalau yang silindernya Silinder plusnya Itu Lensa plusnya Seperti ini Jadi Lensa plus Tapi ada Kayak garisan Itu untuk Saya lensnya Yang saya punya Adalah plus Minus Sama silinder Mungkin yang lengkap Itu ada Untuk prismanya Untuk yang duling-duling Juga ada Juga ada lensa Plano Yang tidak ada ukuran Ada lensa yang burik Untuk Lihat Atau uploader Untuk menutupnya Yang terakhir Ini juga Couch travel Biasanya dilengkapi Dengan senelan cat Ini nama senelan cat Yang biasa Untuk Baca-baca Ada E E F Ini Macam-macam Gambar kipas Ini Untuk Menentukan Aksi Silinder Jadi Kalau Punya silinder Harus jelas Semua Garis-garisnya Kalau gak jelas Kemungkinan Akhir masalah Yang di pinggirnya Itu ada Tulisan 61 meter Ada 30 meter Ini Buat Jarak Jarak Kalau misalnya Epe Itu harus 30 meter Harus bisa Kalau normal Kalau 30 meter Enggak bisa Epe Berarti Normal Biasanya Kalau Yang dipakai Itu sampai Baris ke-8 Sekitar 20 pit Atau 6,1 meter Ini harus bisa Sampai Baris ke-8 Jadi Kalau Misalnya Susah Di rumahnya Cuma Ada 3 meter Atau 4 meter Ini bisa Sampai Garis ke-10 3 meter Komah 96 3,96 meter Atau 12 pit Biar Sampai Kalau Tulisannya Ini Namanya Fisus Ini Dalam Pit Misalnya Ada 20 Per-20 Pit Ada Dalam Meter 6,6 meter Ada Yang Disimak Yang 1 Per-1 Ini Artinya 20 Per-200 Misalnya Kalau Orang E Ini Kalau Orang Normal Itu Jaraknya 200 Pit Bisa Kebaca Tapi Kalau Orang Yang Tidak Normal 200 Pit Tidak Kebaca Seperti Itulah Jadi Alat Tidak Tidak Autorep Protor Sama Trial Lens Dan Prem Jadi Ada Tiga Alat Sama Satu Lagi Sepenggaris Sama Senter Untuk Mengukur Jarak Titik Fokus Mata Alat Alat Periksa Mata Yang Harus Dipersiapkan Yang Bisa Pilih Salah Satu Cuma Kalau Yang Paling Mulai Tadi Yang Trial Lens Ajar Biar Murah Akurat Sekian Untuk Pengenalan Alat Periksa Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh